Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua Senantiasa berada dalam kondisi yang Sehat dan tidak kurang Suatu apapun Kembali lagi dalam Proses pembelajaran IPS Namun sebelum kita memulai Pembelajaran kita hari ini Jangan lupa untuk Senantiasa mengisi presensi Di tempat yang sudah Disediakan oleh guru kalian masing-masing Baik itu di list grup WA Ataupun di link google form Yang telah disediakan Oke? Nah Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini Alangkah baiknya Mari kita membaca basmala secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang Izinkan saya bertanya Familialkah Kalian dengan orang yang berada di foto ini? Atau mungkin kalian Lebih familiar dengan orang yang lebih familiar dengan orang ini? Ayo Atau malah kalian familiar dengan keduanya? Ada yang tahu mereka siapa? Ya betul sekali Mereka adalah Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia Sekaligus Presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia Siapa mereka? Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hartab Namun Pernahkah kalian bertanya Siapa sih Yang memilih mereka menjadi presiden? Apakah dulu ada proses pemilu Seperti sekarang ini? Atau Asal tunjuk? Ada yang tahu Kenapa mereka yang menjadi presiden dan wakil presiden? Kalau tidak tahu Mari kita bahas secara bersama-sama ya Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa pasca kemerdekaan Apa saja sih peristiwa yang terjadi pasca kemerdekaan? Yang pertama kita akan belajar mengenai proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia Lalu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Selanjutnya kita akan belajar pula mengenai perjuangan diplomasi Mengenai proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia Dijelaskan di sini pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi yang jelas Oleh karena hal itu Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau yang biasa dikenal sebagai PPKI Mengadakan rapat untuk pertama kalinya Guna membahas dan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan Dan mengenai proses berjalannya sidang PPKI sendiri Telah menghasilkan beberapa keputusan Yang pertama pengesahan UUD 1945 Di mana PPKI menyepakati dan mengesahkan UUD 1945 Sebagai dasar negara Republik Indonesia Piagam Jakarta yang digunakan sebagai rancangan awal Pembukaan UUD 1945 Kemudian disahkan dengan beberapa perubahan di alinea terakhir Selanjutnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden Pada rapat PPKI juga Kemudian dipilihlah Insinyur Soekarno sebagai presiden NKRI Dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden NKRI yang pertama Pemilihan ini dilakukan secara aklamasi Dalam musyawarah untuk mufakat Mengenai wilayah kekuasaan atau wilayah negara Pada sidang PPKI juga ditetapkan mengenai Pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan bahwa wilayah Indonesia Dibagi menjadi delapan provinsi Yang meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan Selain membagi wilayah Indonesia PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menyelenggarakan rapat guna membentuk lembaga negara Yang nantinya menggantikan tugas PPKI sebagai lembaga legislatif Dan pada tanggal 29 Agustus 1945 Dilantiklah anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagai lembaga legislatif pertama di Indonesia Pada tanggal 2 September 1945 Dibentuk pula kementerian Dan susunan kabinet RI yang pertama Terdiri dari 16 kementerian dan 4 pejabat negara Dan yang terakhir mengenai pasukan keamanan Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno telah membentuk sebuah badan keamanan rakyat Atau yang biasa dikenal sebagai BKR Namun pada tanggal 5 Oktober 1945 Berdirilah tentara keamanan rakyat Yang menjadi cikal bakal berdirinya tentara nasional Indonesia atau TNI Nah setelah ini kita akan belajar mengenai Perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Yang pertama Ada insiden Hotel Yamato yang terjadi 19 September 1945 Dimana insiden ini diawali oleh beberapa orang Belanda Yang tetap mengibarkan bendera Belanda Di puncak gedung Hotel Yamato Surabaya Hal tersebut tentunya mengundang kemarahan warga Surabaya Karena pada saat itu Indonesia sudah merdeka Setelahnya warga berbondong-bondong Mendatangi hotel dan menurunkan bendera Belanda tersebut Mereka merebek bagian warna biru Dan mengibarkan bendera warna merah putih Sebagai tanda Indonesia telah merdeka Yang tidak kalah terkenal ada pula pertempuran di Surabaya Atau Battle of Surabaya Battle of Surabaya terjadi pada 27 Oktober 1945 Sampai 20 November 1945 Berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Surabaya Di bawah pembinaan AWS Malabi Dimana pasukan sekutu tersebut Ternyata diponcengi oleh Nika Netherlands Indies Civil Administration Kontak senjata pertama kali terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 Pada kontak senjata ini AWS Malabi terbunuh Di dalam mobil yang dibom Akhirnya Terjadi kontak senjata yang semakin parah Dan pada tanggal 9 November 1945 Pihak sekutu mengirimkan ultimatum Agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya Namun ultimatum tersebut diabaikan Dan pada tanggal 10 November 1945 Terjadilah pertempuran hebat di kota Surabaya Dengan Bung Tomo sebagai salah satu tokoh utamanya Selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Semarang Yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 Hingga 20 Oktober 1945 Pertempuran 5 hari di Semarang ini Terjadi antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang Pertempuran ini berawal dari pemberantakan tahanan veteran Jepang Yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu Pada tanggal 14 Oktober 1945 Sebelum terjadinya pertempuran Tersiar kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni cadangan air minum di Semarang Menanggapi kabar tersebut Seorang dokter bernama Karyadi Berlihat mengeceknya di laboratorium Namun naas beliau malah dibunuh Saat hendak melakukan pemeriksaan Hal tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Hingga berujung pertempuran antara TKR dan pemuda Indonesia Dengan tentara Jepang Nama dokter Karyadi sendiri Kemudian diabadikan menjadi salah satu nama rumah sakit di wilayah Semarang Selanjutnya ada pula Palagan Ambarawa Yang merupakan pertempuran antara TKR dengan sekutu Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 Sampai 15 Desember 1945 Peperangan ini diawali dari adanya insiden di Magelang Dimana Nikka yang membojeng sekutu dengan seenaknya mempersenjatai tawanan perang Insiden Magelang tersebut kemudian berbuntut panjang Hingga menyebabkan adanya pertempuran di Ambarawa pada 20 November 1945 Pada 11 Desember 1945 Kolonel Sudirman mengambil alih perlawanan dan mulai menyusul strategi penyerangan Penyerangan dilakukan pada tanggal 12 Desember 1945 Dengan menggunakan strategi supit kurang Strategi supit kurang dari Kolonel Sudirman tersebut Ternyata ampuh dan berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan adanya kedatangan sekutu ke Bandung Yang bersikap semena-mena Dimana sekutu memaksa rakyat untuk menyerahkan senjatanya Namun tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung Sehingga menimbulkan ketegangan berujung bentrok Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat mengosongkan Bandung secepatnya Malamnya seluruh masyarakat Bandung berbondong-bondong mengungsi dan keluar dari Bandung Namun sebelumnya mereka meledakkan gudang mesiu dan pusat penyimpanan amunisi Akibatnya kota Bandung berubah menjadi lautan api Melompat sedikit pada tahun 1949 terjadi sebuah serangan umum di wilayah Yogyakarta Yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret Serangan ini dilakukan guna menunjukkan kepada dunia internasional Bahwa Republik Indonesia itu masih ada dan masih bisa mempertahankan kemerdekaannya Meskipun saat itu ibu kotanya telah diduduki Belanda Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubwono IX Dengan pimpinan Letkol Soeharto Serangan Umum ini diawali dengan menyusupkan pasukan tentara TNI ke dalam kota Jogja Pada pukul 6 pagi bertepatan dengan bunyi sirine tanda jam malam berakhir Pasukan TNI langsung mengepung tentara Belanda dari seluruh penjuru Jogja Belanda yang tidak siap akhirnya berhasil dipukul mundur Selain peperangan-peperangan tadi terjadi pula perjuangan diplomasi Guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus mendapatkan pengakuan dunia internasional Yang pertama ada perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 Di wilayah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat Pada perundingan Linggarjati ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahril Dan Belanda diwakili oleh Wimskermarhorn Hasil dari perundingan Linggarjati ini antara lain Indonesia dan Belanda menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat Selain itu, Belanda juga mengakui wilayah RIS meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura Namun ternyata hasil dari perundingan Linggarjati tersebut dilanggar oleh pihak Belanda Hingga memunculkan adanya perundingan lain Yakni perundingan Renville Yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 Di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat Pihak Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Alisatro Amijoyo Sementara pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo dan Frank Friedenburg Hasil utama dari perundingan ini adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia Atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Setelah disepakatinya hasil perjanjian USS Renville Ternyata masih terjadi kontak fisik dan kontak senjata Di antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda Akhirnya, pada tanggal 14 April 1949 dilakukanlah perundingan Rum Royen Dimana delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Rum Sementara ketua delegasi Belanda adalah Van Royen Pada pelaksanaan perundingan ini Komisi Tiga Negara atau KTN telah berubah nama menjadi UNCI Atau United Nations Council for Indonesia Di bawah kekuasaan PBB Hasil utama dari perundingan ini adalah Merencanakan pelaksanaan KMB Perjuangan diplomasi yang terakhir adalah Konferensi Meja Bunda atau KMB Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 Hingga 2 November 1949 di Denha Delegasi Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Sementara ketua delegasi Belanda adalah Van Marsevin Pada pelaksanaan perundingan ini Dihadir juga oleh perwakilan UNCI dan BFO Hasil utama dari perundingan ini adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat paling lambat tanggal 30 Desember 1949 Persoalan mengenai Irian Barat akan dibicarakan kembali satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Selain itu akan dibentuk pula Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya Sebagai syarat pengakuan kemerdekaan Indonesia harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942 Nah anak-anak itu tadi adalah materi kita hari ini Diingat-ingat dan dipahami Jangan sampai dilupakan Oke Nah karena kita sudah berada di penghujung proses pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Tetap jaga kesehatan Jaga jarak yang aman Dan patuhi protokol-protokol kesehatan COVID-19 Semoga kita senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan aman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!